Intro Optimis lelos piala dunia 2026, pemain tim nasi Indonesia makin percaya diri. Matt Hilgers memberikan isyarat bermain saat tim nasi Indonesia melawat ke markas Bahrain pada lanjutan fase ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia akan dihelat di Bahrain International Stadium kami 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hilgers menjadi salah satu pemain yang baru mendapat pasport Indonesia. Hilgers sendiri menegaskan dirinya siap membantu tim untuk mencapai target. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding kamis nanti melawan Bahrain, ucap Hilgers. Lebih lanjut Hilgers bertekad membawa Indonesia lulus ke piala dunia 2026. Dia juga sudah tak sabar melihat langsung dukungan fans Geruda. Tentunya harapan dan target kami adalah lulus ke piala dunia 2026. Jadi kami harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kami butuh dukungan dari supporter. Sambung back berusia 23 tahun itu. Kini timnas Indonesia boleh percaya diri membidik 6 poin dari dua laga tandang kontra Bahrain dan Cina. Memang pertandingan tidak akan mudah, tapi dengan level timnas yang sekarang, target tersebut harusnya realistis. Saat ini, pasukan Sinteyong tengah bersiap menghadapi match day 3 dan 4 dalam ronde 3 kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, dua pertandingan sudah dimainkan pada September 2024 lalu. Di match day 1, Jai Idyes dan kawan-kawan bertandang ke Arab Saudi dan berhasil mencuri satu poin lewat hasil imbang 1-1. Di match day 2 bermain kandang, timnas pun main cukup baik untuk mengimbangi Australia 0-0. Dua poin dari dua pertandingan tersebut sudah terbilang memuaskan. Karena itu, sekarang target timnas adalah menambah koleksi poin, dan lawannya adalah Bahrain dan Cina. Grup C ronde 3 kualifikasi piala dunia 2026 diisi oleh enam tim, termasuk Indonesia. Jadi secara keseluruhan, timnas harus memainkan 10 laga kandang-tandang. Perlu diingat, timnas Indonesia berada di grup neraka untuk ronde 3. Ini perjuangan merebut dua poin dari laga kontra Arab Saudi dan Australia sudah sangat baik. Dan mumpung belum berhadapan dengan raja pemungkas, yaitu Jepang, akan lebih baik bagi timnas jika bisa mendulang poin maksimal di laga kontra Bahrain dan Cina. Memang laga tidak akan mudah, tapi di antara lawan-lawan lain, laga kontra Bahrain dan Cina masih lebih mungkin jadi kesempatan timnas untuk meraih kemenangan. Target kemenangan atas Bahrain dan Cina seharusnya masih cukup realistis. Apalagi sekarang kekuatan timnas bertambah dengan kedatangan dua pemain baru. Di jeda internasional ini, Shin Taeyong sudah bisa menurunkan Mesh Hilgers dan Eliano Randers. Kehadiran keduanya bakal mendongkrak kekuatan tim secara menyeluruh. Pertandingan kontra Bahrain dan Cina memang tidak akan mudah, tapi berkaca pada hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Timnas seharusnya boleh percaya diri. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.